Kepolisian daerah Sumatera Barat menyatakan perang terhadap perjudian dalam dua pekan terakhir. Jajaran Kepolisian telah melakukan 124 penangkapan dengan total tersangka 230 orang. Jajaran Kepolisian Polda Sumatera Barat mengatensikan penangkapan segala bentuk perjudian di seluruh wilayah Sumatera Barat mulai dari tanggal 1 Agustus 2022 hingga saat ini. Katusan kasus judi yang diungkap ini bervariasi, mulai dari judi konvensional hingga judi online. Tercatat dari tanggal 1 hingga 15 Agustus, sebanyak 230 orang tersangka judi, diamankan dalam 124 kasus penangkapan. Dalam hal ini, Kapolda Sumatera Barat juga mengultimatum setiap anggota agar tidak terlibat dalam kasus perjudian. Terima kasih.